Hai teman-teman, selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit bayi Hugh. Tolong bantu kami. Oh, mereka polisi pemadam kebakaran dan montir. Mereka terlihat sangat kesakitan. Ayo kita segera abati mereka lewat sini. Pasien pertama, petugas polisi silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku terluka saat menangkap pencuri. Berhenti! Ada luka di dahimu. Aduh, perihnya sakit sekali. Pencuri nakal itu hampir ku tangkap. Tolong obati aku secepatnya. Oh tidak, pencuri membuatmu terluka. Jangan khawatir, aku akan segera memeriksamu. Ada banyak sekali kuman di lukanya. Ayo kita singkirkan kuman dengan disinfektan. Ini akan perih sedikit. Phil, sudah selesai. Aku akan mengoleskan salep di lukamu agar cepat sembuh. Teman-teman, mari kita oleskan salep di atas luka. Bagus, lukanya sudah sembuh. Terakhir, mari tutup dengan perban. Perban mana yang kau suka? Ngiung, ngiung. Pola mobil polisi ya. Ngiung, ngiung. Mobil polisi datang. Keren sekali. Dahi terluka. Dudu, 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 polisi. Dudu, 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 sudah sembuh. Dudu, 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 selesai. Hah? Lampunya mati. Apa yang terjadi? Stetoskop dan tasku telah hilang. Berani sekali kau mencuri di depan petugas polisi. Berhenti! Teman-teman, ayo kita temukan di mana pencuri bersembunyi. Di sebelah sana! Kamu tertangkap! Beraninya kamu mencuri stetoskop berharga milik dokter. Ini dia, aku menemukan tas dan stetoskopmu. Terima kasih banyak. Petugas polisi kau yang terbaik. Baiklah pasien berikutnya. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku terluka saat memadamkan api. Ada luka bakar di kakimu. Rasanya panas, tolong aku. Ayo, segera obati luka bakar sebelum semakin parah. Oh tidak, kulitmu membengkak merah karena panas. Ayo redakan panasnya dengan air dingin. Kulitmu menjadi lebih tenang. Ayo alaskan salep pada lepuhnya. Ah, rasanya perih sekali. Aku mengolesnya dengan perlahan agar tidak sakit. Oke. Fiu, kamu hebat sekali. Terakhir, aku akan membalutmu. Kamu mau perban yang mana? Aku ingin pola air dingin yang membantu memadamkan api. Wah, luar biasa. Ruka bakar dududududu di kaki. Dudududu sudah sembuh. Dudududu, selesai. Terima kasih banyak. Hah? Apa yang terjadi? Oh, ada gempa bumi. Ayo berlindung di bawah meja. Lindungi kepalamu. Semuanya baik-baik saja. Kalian bisa keluar sekarang. Fiu, kau sudah membantuku untuk tetap aman. Terima kasih banyak. Jika ada gempa bumi, berlindunglah di bawah meja. Aku akan ingat itu. Sakitnya dimana geluhanmu apa? Palu jatuh tempat di tanganku. Sepertinya lenganmu terluka. Tanganku sakit, tolong diobati. Harusnya aku meletakkan palu di tempat yang aman. Sepertinya tulangmu patah. Aku harus memeriksanya. Gunakan X-ray untuk memeriksa kondisi tulangnya. Oke, kita mulai. Yap, ternyata tulangmu patah. Mari kita satukan patahan tulangnya. Tahan sebentar ya. Aduh, selesai. Kamu luar biasa. Aku akan memasang gips agar tulangmu bisa saling menyatu. Pertama, kita pasang belat untuk mencegah lenganmu bergerak. Sekarang kita balutkan perbannya. Selesai. Kamu harus pakai jendongan sampai benar-benar sembuh. Pola mana yang kamu suka? Brum, brum. Aku suka yang bergambar mobil. Terima kasih. Larungan patah. ただ, dudududu-dudu. Karena palu, dududu-dudu. Sudah sembuh, dududu-dudu. Selesai. Hah, suara sirena ambulans terdengar aneh. Serahkan mobil rusak padaku. Aku akan segera memperbaikinya. Selesai. Wah, akan menjadi masalah jika tidak ada ambulans. Terima kasih telah memperbaikinya. Aku senang kalian semua sudah sembuh. Terima kasih sudah mengobati kami. Teman-teman, terima kasih juga bantuan kalian hari ini. Semuanya berjanjilah untuk tetap aman dan sehat. Janji! Sampai jumpa lagi. Hai, teman-teman. Jika kalian sakit, kami akan menyembuhkanmu lagi. Ini adalah rumah sakit Bayi Yu. Kira-kira siapa yang datang ke rumah sakit hari ini, ya? Hah? Oh, sepertinya ada pasien yang datang. Oh, tidak. Semuanya terlihat sakit. Kita harus cepat mengobati mereka. Teman-teman, ayo ikuti aku. Pasien pertama. Ibu Yu, silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Tanganku tersirap air panas. Ah, panas. Aduh. Tanganmu melepuh, tersirap air panas. Aduh-duh, aduh-duh, sakit sekali. Siripnya semakin bengkap. Perawat bersiap untuk perawatan. Teman-teman, ayo obati Ibu Yu bersama denganku. Ibu Yu, apa sakit sekali? Kami akan mengobatimu agar kamu merasa lebih baik. Pertama, mari dinginkan dia dengan air mengalir. Hah? Ada dua kepala pancuran. Pakai yang mana, ya? Yang pertama. Yang kedua. Oke, kita coba pancuran yang kedua. Hah? Kenapa airnya tidak keluar? Astaga, apa itu? Ah, itu ular yang menakutkan. Maafkan aku, Ibu Yu. Aku akan merawatmu lebih baik lagi. Fih, lega rasanya. Sirip Ibu Yu berhenti membengkap. Nah, ayo alaskan salap pada lepuhnya. Ah, aduh, aduh. Oh tidak, apa rasanya sakit sekali? Tahan ya. Wah, lepuhnya memang kecil. Terakhir, balut lukanya agar tidak bertambah parah. Teman-teman, warna apa yang kalian suka? Jinga? Oke. Sudah selesai. Ibu Yu, kau sangat berani. Sekarang tidak sakit lagi. Ibu Yu, dududududu, sekarang dudududu, sudah sembuh. Dudududu, selesai. Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak. Aku senang kau sudah merasa lebih baik. Hati-hati dengan air panas, agar kau tidak terluka lagi. Pasien kedua pingfong, silahkan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku tersandung dan terjatuh. Au! Kelihatannya lututmu terluka. Aduh-duh, aduh-duh, beri sekali. Teman-teman, ayo kita cepat obati pingfong, agar lukanya tidak semakin parah. Tunggu sebentar pingfong, aku akan membantumu agar cepat sembuh. Teman-teman, ayo bersihkan dulu kotoran di sekitar luka. Aduh, perih. Semuanya sudah bersih. Wow, kamu hebat sekali. Ayo kita oleskan salap. Wuhu, lukanya hampir sembuh. Yang terakhir, bagaimana kalau kita pakaikan plaster cantik? Pingfong, plaster mana yang kau suka? Oh, aku ingin plaster dinosaurus. Wah, pingfong sudah sembuh. Pingfong, dududududu sekarang. Dudududu sudah sembuh. Dudududu selesai. Terima kasih, teman-teman. Sekarang aku bisa bermain lagi. Kami senang, pingfong sudah pulih kembali. Pasien ketiga, ayah Yu. Silahkan masuk. Sakitnya di mana, kaluhanmu apa? Batu, batu, hidungku meler. Aku flu. Sepertinya kamu flu berat. Menggigil kedinginan. Ah, 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 cu. Teman-teman, bisa kita mulai pengobatan agar ayah Yu cepat sembuh kembali? Ayo gunakan termometer untuk memeriksa suhunya terlebih dahulu. Oh tidak, kau demam tinggi. Ayo cepat kita turunkan suhu badan ayah Yu. Uh, kita harus menghilangkan ingus kuning itu sekarang. Uh, monster ingus berlendir. Ayo cepat kita singkirkan monster ingus ini. Wah, semua monster ingus telah hilang. Perawat, kau yang terbaik. Ayah Yu, kau baik-baik saja. Teman-teman, ayo obati leher ayah Yu yang mengkak. Oh tidak, virus-virus jahat. Ayo kalahkan virus jahat dengan menyemprotkan obat. Wuhu, semua virusnya pergi. Yang terakhir, kau harus disuntik dan pengobatanmu selesai. Perawat, tolong siapkan suntikannya. Tunggu, sepertinya aku sudah sembuh. Jangan khawatir, ayah Yu. Perawat kami akan memastikan suntikannya tidak sakit. Rasanya seperti tusukan kecil. Tusukan kecil. Wah, kaos tidak selesai. Oh, sama sekali tidak sakit. Ayah Yu, du-du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Aku berasa lebih baik karena demamku hilang. Aku senang, semuanya sudah sembuh. Terima kasih, dokter dan perawat. Teman-teman, terima kasih sudah membantu kau mengobati pasien hari ini. Ayo kita obati teman-teman yang sakit lagi di lain waktu. Daaah. Hai, teman-teman. Kalau kalian sakit, kami akan membuat kalian sembuh kembali. Ini adalah rumah sakit Bayi Yu. Ayo kita bekerja sama hari ini untuk membantu teman yang sakit. Kira-kira siapa yang datang ke rumah sakit hari ini? Teman-teman predator, aku takut tapi sepertinya mereka membutuhkan bantuan. Semuanya silakan masuk ke dalam rumah sakit. Pasien pertama, singa, silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Bertarung dengan harimau, aku terluka. Ada luka besar di kepalamu. Aduh, aku akan membuatmu sembuh secepatnya. Teman-teman, maukah kalian membantu ke dan perawat lagi hari ini? Apa? Wajah dan suraiku berantakan sekali. Kamu akan merasa lebih baik setelah kami mengobati lukamu. Ayo bersihkan wajahmu dulu. Oke, wajahmu sudah rapi dan bersih. Yup, wajah yang sangat tampan. Boleh kami melihat lukanya? Huh, di mana kaca pembesar dan salepnya? Apakah ini? Enak sekali. Oh, itu bukanlah kaca pembesar. Itu adalah camilan. Ah, ada banyak sekali kuman. Kamu melakukannya sangat baik. Sudah hampir selesai. Kita harus menempelkan plaster untuk mencegah kuman masuk kembali. Oke, kau tidak akan kesakitan lagi. Terima kasih telah mengobatiku. Aku akan pergi untuk bersenang-senang. Aku sangat senang kau sudah lebih baik. Mulai sekarang, jangan bertengkar dengan temanmu. Kalian harus akur. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Ekorku terluka saat sedang memancing. Ekormu digigit piranha. Oh, itu terlihat sangat menyakitkan. Akan kami bantu agar kamu cepat sembuh. Pertama, kita harus menyingkirkan piranha yang menakutkan. Bagaimana cara melakukannya? Oh, aduh, sakit sekali. Bertahanlah. Perawat akan segera mengobatimu. Satu. Dua. Tiga. Selesai. Kerja bagus, teman-teman. Semua piranha telah pergi. Ayo, beri obat pada lukanya untuk membahas mie kuman-kuman. Hah? Ada dua obat yang bisa kita gunakan. Mana yang harus kita pilih? Oke, mari pilih tabung kedua. Oh, apa ini? Kalau kau mati aku secepatnya. Oh, tidak. Ini ternyata bukan obat. Ini adalah cat. Maafkan aku. Aku akan segera oleskan obat. Au, au, au. Perihia. Nanti juga cepat hilang kok. Kita hanya perlu membalut tukangnya dengan perban agar tidak bertambah parah. Perban warna apa yang harus kita gunakan? Oke, ayo coba warna ungu. Wah, teman-teman. Karena kalian, jaguar jadi lebih baik. Jaguar, du-du-du-du-du-du sekarang, du-du-du-du sudah sembuh, du-du-du-du selesai. Ekorku yang indah telah kembali. Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak. Hahaha. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Luka di bawah kakiku, sakit sekali. Oh. Ada serpihan di bawah kakimu. Aduh, aduh, sakit sekali. Itu pasti menyakitkan sekali. Kami akan segera mengobatimu. Kita harus menyingkirkan serpihannya terlebih dahulu. Teman-teman, ayo kita tarik perlahan dan hati-hati. Serpihannya masuk sangat dalam. Oh, sedikit lagi, teman-teman. Selesai. Itu luar biasa. Aduh, sakitnya. Serpihannya sudah lepas semua. Pasti sakit sekali. Tapi kamu tahan dengan baik. Nah, sekarang kita aleskan nabak. Kita telah menyingkirkan semua kuman. Perawat kau luar biasa. Dengan obatnya, lukamu akan sembuh dalam waktu singkat. Kita hampir selesai. Tinggal memakaikan perbannya saja. Pengobatanmu sudah selesai. Kau akan baik-baik saja. Sungguh melegakan. Beruang tertawa lagi. Beruang besar. Dudu-dudu-dudu sekarang. Dudu-dudu sudah sembuh. Dudu-dudu-dudu selesai. Berhati-hatilah ketika menyeberangi jalan. Jangan lupa perhatikan langkahmu. Teman-teman, kalian harus tetap sehat dan kuat. Terima kasih dokter dan perawat. Karena kalian, kami bisa mengobati teman-teman yang sakit. Mari kita bantu mereka bersama-sama lagi lain kali. Daaah! Hai, teman-teman. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh kembali. Ini adalah rumah sakit Bayi Hugh. Astaga! Sepertinya ada banyak teman yang patah tulang. Ayo kita segera memulai pengobatan. Pasien pertama. Jerapa, silakan masuk. Sakitnya dimana, keluhanmu apa. Aku berkelahi dan leherku luka. Oh, leherku! Sepertinya lehermu cedera. Aduh-aduh, tak bisa mengangkat leherku. Jangan dipaksa. Coba aku periksa. Teman-teman, kalian siap mengobati pasien bersamaku? Hmm, aku rasa tulangmu terluka. Ayo kita periksa dengan X-ray. Oke, dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oh, tidak. Tulang leher jerapah patah dan berantakan. Ayo kita satukan kembali tulang lehernya. Periksa ukuran dan warnanya dengan cermat, lalu satukan. Ya, kerja bagus. Oh, tidak. Oh, leherku. Astaga, maafkan aku. Fokus, fokus. Nah, yang besar terlebih dahulu. Oke, ini tulang yang terakhir. Yeay, tulang leher telah kembali lagi. Bagus sekali. Aku akan membalut lehermu agar sembuh. Pola mana ya yang bagus? Hmm, oke. Perban pelangi warna-warni. Pengobatan selesai. Pelangi warna-warni. Jerapah yang keren. Jerapah, dududu-dudu-dudu sekarang. Dududu-dudu sudah sembuh. Dududu-dudu selesai. Aku sangat suka perban pelanginya. Terima kasih. Aku senang kau menyukainya, Jerapah. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Tak bisa terbang, sakit sekali. Oh, sayapku. Tulang sayapmu terluka. Sayapku berdenyut sakit sekali. Dokter, apakah aku akan bisa terbang lagi? Jangan khawatir. Akanku obati agar bisa terbang lagi. Aku harus periksa tulangmu dengan X-ray. Satu, dua, tiga. Oh, ternyata tulang di sayapmu retak. Sepertinya kamu harus dioperasi. Apakah aku bisa terbang lagi setelah operasi? Tentu saja. Aku akan memperbaikinya untukmu. Aku akan membuatmu tidur agar tidak sakit saat menjalani operasi. Pertama, kita cukur bulunya agar tulang terlihat dengan jelas. Oke. Teman-teman, ayo temukan tulang sayap yang ada di sini. Ini, eh, tidak cocok. Mari kita coba yang lebih kecil. Eh, yang ini terlalu kecil. Ah, itu sekor ular. Wuhu, ini dia. Sekarang, ayo kita jahit kembali. Hubungkan nomor yang sama dari atas ke bawah. Jahitan luka telah selesai. Terakhir, kita beri bulu agar lukanya tidak terlihat. Sempurna. Operasi sayap telah berhasil. Alam bisa dudu-dudu-dudu Terbang lagi dudu-dudu Sudah sembuh dudu-dudu-dudu Selesai! Wah, aku bisa terbang lagi. Terima kasih banyak semuanya. Selalu jaga kesehatan, ya. Hahaha. 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 Sakitnya dimana, keluhanmu apa. Aku menabrak batu saat berburu. Sepertinya kakimu patah. Boyang-goyang kakiku gemetar. Tyrannosaurus terjatuh saat berburu. Aku sangat malu. Oh, tidak apa-apa. Setiap orang membuat kesalahan. Aku akan mengobatimu secepatnya. Aku akan memotret tulangmu dengan X-ray. Oke, ini dia. Seperti yang kukira, tulang kakimu patah. Mari satukan kembali potongan tulang yang patah. Apa itu sakit? Tolong bertahanlah. Fiuuuh, selesai. Agar tulangnya sembuh, aku akan menahan kakimu dengan gips. Putar-putar, lalu bungkus perbannya. Selesai. Terakhir, aku akan memberimu kruk kaki. Warna apa yang kau suka? Biru. Aku ingin warna biru seperti polaku. Biru paling cocok untukku. Kaki dires, dudu-dudu-dudu sekarang. Dudu-dudu sudah sembuh. Dudu-dudu-dudu selesai. Terima kasih. Kamu yang terbaik. Terima kasih. Aku senang semua pengobatan berjalan dengan baik. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih banyak. Teman-teman. Hai, teman-teman. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sehat lagi. Ini adalah rumah sakit Bayu. Halo? Dokter, monyet-monyet melompat di tempat tidur. Oh tidak, melompat di tempat tidur itu berbahaya. Tiga monyet kecil lompat di kasur. Mereka jatuh bunyinya gedebuk. Oh, sakit sekali. Oh tidak, monyet-monyet kecil. Ayo cepat ke rumah sakit. Monyet kecil pertama, silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aku lompat di kasur, lalu terjatuh. Ah, kepakku. Kepalamu terbentur dengan keras. Pusing-pusing, aku pusing sekali. Oh tidak, kamu bisa jatuh lagi. Itu berbahaya. Kau harus segera diobati. Teman-teman, ayo rawat monyet kecil dengan baik. Pertama, aku harus melihat ada apa di dalam kepalanya. Oke, aku akan mengambil gambar. Kami akan mengobatimu agar kau tidak pusing. Bagus, ayo kita lihat apakah dia membaik. Untungnya tidak ada masalah besar. Tapi kamu perlu banyak istirahat. Kamu harus diinfus dan tidur di sini sebentar. Haa, infusnya yang mana ya? Apakah yang pertama? Aku pusing. Oh, itu adalah balon, bukan infus. Maaf, aku akan bergegas dan memberimu infus. Monyet kecil, bagaimana perasaanmu? Ah, ya. Aku masih merasa pusing dan kepalaku sakit. Hmm, aku rasa kau juga membutuhkan obat. Teman-teman, kita harus menemukan obat dengan pusaran dan satu lagi yang bergambar petir. Apa kamu bisa? Bagus, inumlah. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik? Monyet kecil, dududududu, sekarang, dudududu, sudah sembuh, dudududu, selesai. Wah, aku sudah tidak pusing lagi. Mulai sekarang, jangan lompat di tempat tidur lagi. Oke. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Jatuh saat melompat di tempat tidur. Aw, 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 ekorku. Sepertinya ekormu terluka. Tolong bantu aku, aduh, aduh. Kamu jangan khawatir. Kami akan membantumu merasa lebih baik lagi. Pertama, kita lakukan X-ray untuk melihat ada apa dengan ekormu. Aku akan mengambil gambar. Akanku hitung sampai tiga, ya. Jangan bergerak. Satu, dua. Dokter, aku takut. Oh, kamu takut? Ini tidak sakit. Mengambil gambar sebentar, dan selesai. Oke, aku akan mengambil gambar. Satu, dua, tiga. Oh, tidak. Tulang ekormu patah. Pasti sangat menyakitkan. Akanku kembalikan tulangmu ke tempatnya. Kerja bagus. Bagaimana kalau kita lihat lagi untuk melihat apakah tulangmu sudah membaik? Wow, tulangmu kembali normal. Aku sungguh baik-baik saja. Tentu saja. Ayo, tahan ekormu dengan belat. Agar tulangmu sembuh. Tahan ekor selesai. Terakhir, mari kita balut ekornya. Wah, hati yang cantik. Perawat, ingin kau cepat sembuh, monyet kecil? Monyet kecil, du-du-du-du-du-du, ekor panjang, du-du-du-du-du, pengobatan, du-du-du-du-du, selesai. Berjanjilah, kau akan berhati-hati dengan ekormu untuk sementara waktu. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Jatuh ke lantai dengan bokongku. Wah, sakit. Ada luka di bokongmu. Adu-du-du-du-du-du, sakit sekali. Bokong monyet kecil membiru. Ayo, obati dengan cepat. Ah, kuman berduri. Ayo, kita bersihkan dulu. Selanjutnya, ayo olaskan salep. Nah, pakaikan plaster agar lukanya tidak bertambah parah. Hmm, tapi punggungmu masih biru. Letakkan kantong es di atasnya agar berubah menjadi merah lagi. Ada dua kantong es. Teman-teman, mana yang harus kita gunakan? Oke, ayo gunakan yang kedua. Itu bukan kantong es, itu sabun. Maaf ya, aku akan segera mengambilkan kantong esnya. Ini kantong esnya datang. Uh, dingin sekali. Ini sembuh dengan cepat, bukan? Bokong monyet warnanya... Merah. Bokong monyet, dududu-dudu sekarang, dududu-dudu sudah sembuh, dududu-dudu selesai. Wah, bahkan saat aku menari dengan bokongku, sudah tidak sakit lagi. Oke semuanya, kalian ingat yang kukatakan hari ini? Dilarang... Melompat di tempat tidur. Teman-teman, saat kalian bermain... Bersenang-senanglah dan hati-hati. Mari kita obati teman kita yang sakit lain kali. Daaah! Hai teman-teman, selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit Bayi Hu. Ayo bantu teman kita yang sakit hari ini. Oh? Oh, teman-teman kita yang sakit telah tiba. Oh tidak, beberapa teman kita hari ini sakit matanya. Kita harus segera mengobatinya. Semuanya, ayo ikuti kami masuk ke rumah sakit. Pasien pertama, burung hantu, silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aku tak bisa melihat dengan jelas. Sepertinya penglihatanmu memburuk. Terlihat buram di mana-mana. Oh tidak, kamu sulit melihat. Teman-teman, ayo bantu burung hantu melihat lebih baik. Ayo kita periksa kondisi matamu. Coba tutup satu mata dan lihat ke sini. Oke, bentuk apakah ini? Itu bentuk persegi. Dan bentuk apakah ini? Lingkaran. Ini, bagaimana dengan bentuk ini? Aku tahu, itu pesawat terbang. Dengan tes ini, aku tahu betapa buruknya kondisi matamu. Oh tidak, matamu semakin parah. Sepertinya kamu perlu memakai kacamata. Aku perlu mencari kacamata. Manakah di antara dua ini? Apakah yang kedua? Tidak, 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 Tidak. Semuanya gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh, ini bukan kacamata. Tapi kacamata hitam. Aku tukar dengan kacamata ya. Hmm, kacamata apa yang sesuai untuk burung hantu? Oh, teman-teman. Kamu bilang suka kacamata persegi ini, bukan? Wah, aku bisa melihat dengan baik. Kacamata persegi terlihat sangat cocok untukmu. Burung hantu, dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Jadi mana keluhanmu apa? Mataku tiba-tiba merah. Ah, perih! Kamu terkena infeksi mata. Seperti ditusuk perih sekali. Jangan terlalu khawatir. Kami akan membantumu agar cepat sembuh. Ayo kita periksa untuk melihat masalah di matamu. Oh, ada kotoran mata. Di sini juga. Oh, matamu penuh dengan kotoran. Apa kamu merasa tidak nyaman? Biar aku bersihkan matamu dulu. Membersihkan kotoran mata selesai. Pasti menyakitkan, tapi kamu hebat sekali. Oh tidak, kuman jahat menyakiti mata. Ayo hilangkan kuman dengan obat tetes mata. Wuhu, semua kuman sudah hilang. Terakhir, oleskan salep dan kamu akan merasa lebih baik. Wah, matanya jadi bersih kembali. Anak anjing dududu-dudu-dudu Sekarang dududu-dudu sudah sembuh Dududu-dudu-dudu selesai Mulai sekarang hati-hati saat menggosok matamu. Oke. Sekarang dududu-dudu selesai Matamu bengkak Pip-bip-bip Pip-bip-bop pip Pip-bip-bip pip Ada bintil di matamu Pip-bip-bip Pip-bip-bop 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 Dengan tangan kotor Teman-teman, ayo kita obati mata alien bersama-sama Pertama, ayo kita redakan pembengkakan matanya Kita harus memilih handuk untuk kompres hangat Tapi, yang manakah di antara dua handuk ini? Handuk yang pertama Handuk yang kedua Oke, kita coba handuk yang pertama Oh, itu kue gulung yang terlihat seperti handuk Maaf, biar aku ambilkan handuk hangat Oh, bagus, bengkaknya sudah mengempis Ayo, oleskan salep agar matanya cepat sembuh Bagus, matanya terlihat membaik Terakhir, mari kita resepkan obat untuk menyembuhkan bintil Teman-teman, tolong bantu aku membuat obat cair hijau Kita perlu mencampur obat cair kuning dan biru Obat cair sudah selesai Oh, apakah obatnya terasa pahit? Kamu harus minum obatnya agar matamu tidak sakit Tahan sedikit dan telan obatnya dengan cepat Lihat, kau jadi lebih baik Alien, dudududududu sekarang Dududududu sudah sembuh Dudududu selesai Kami senang kalian semua bisa sembuh Semua melakukannya dengan baik selama mendapatkan pengobatan Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak Teman-teman, ayo kita obati teman-teman yang sakit bersama-sama lagi lain kali Halo teman-teman, yuk klik tombol subscribe Yang merah ya, subscribe Cari Pinkfong di Youtube